Ning Yan sangat marah. Tuan muda Ning Yan, ini buruk. Nyonya tertua dipukuli oleh bajingan itu, Ning Qi. Apa? Di batalion kavaleri pemberani, Ning Yan memimpin pasukan dalam pelatihan. Ketika dia mendengar berita dari pelayan Namong Yuer, matanya membelalak. Dia tidak percaya. Ibuku dipukuli oleh bajingan itu, Ning Qi. Ning Yan mengamuk. Pelayan itu menganggup dengan ekspresi cemas. Silakan kembali dan lihat. Berani sekali kamu memukul ibuku. Ning Qi, kamu dan aku tidak bisa berdamai. Tuan muda, kamu tidak akan kembali. Aku akan mencari huang putau. Di sisi lain, Ning Hong Tian yang berada di istana membahas perang perbatasan juga menerima pesan dari Namong Yuer. Dia segera pergi dengan ekspresi dingin. Beberapa bangsawan kerajaan saling bertukar pandang dan tersenyum. Sepertinya bocah nakal di keluarga Hong Tian itu bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Kediaman Namong Namong Kixing mengerutkan alisnya ketika dia melihat keadaan Yuan kecil yang menyedihkan. Apa yang telah terjadi? Mata Yuan kecil memerah dan bengkak. Nyonya tertua mengatakan bahwa operasi telah dimulai. Bajingan itu, Ning Qi, sudah kembali. Tanya Namong Kixing. Yuan kecil mengangguk. Dialah yang memukuliku. Namong Kixing memandang Yuan kecil sebelum dia tiba-tiba menariknya dan melemparkannya ke tempat tidur. Iya, seru Yuan kecil. Dia kemudian berselisih dengan Namong Kixing dengan setengah hati. Kamu harus membalas dendam pada Yuan kecil. Jangan khawatir, Bajingan itu tidak akan bisa hidup lama. Namong Kixing tiba-tiba merasa bahwa wajah Yuan kecil adalah penghalang, jadi dia membalikkan tubuh Yuan kecil dan menekannya ke bawah. Ning Qi telah menyebabkan keributan di istana, jadi ketika dia membawa Tong Yingkong dan Tong Tian ke akuntan istana, pihak lain dengan lugas mengeluarkan 10 ribu tael perak dan menyerahkannya kepada Tong Yingkong tanpa omong kosong. Melihat mereka bertiga pergi, akuntan itu bergumam pada dirinya sendiri, itu bintang jahat. Membuka baju taman. Seorang Dowling berbisik kepada lelaki tua itu, tindakan Tuan Muda Ningki telah merusak reputasi kediaman Markis. Apakah Anda perlu saya keluar? Ketika Tuan Tua mendengar berita itu, senyuman muncul di wajahnya. Biarkan saja, dia hanya bisa melampiaskan amarah di hatinya dengan membuat keributan lagi. Namong Yuer terlalu manja dan tidak berwawasan luas. Ibu Ningki meninggal di tangannya, bukan. Memang ada yang mencurigakan dalam masalah ini, tapi tidak ada bukti. Mendesah. Orang tua itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Ningki secara pribadi mengantar Tong Yingkong dan Tong Tian ke depan pintu rumah mereka. Tong Tian ragu-ragu sejenak dan berkata kepada Ningki, Saudara Ning, terima kasih telah membalaskan dendam kami hari ini. Saya salah paham sebelumnya, dan saya harap Anda tidak mengingatnya. Ningki tersenyum dan berkata, Tidak sama sekali. Ini salahku karena kalian berdua dipermalukan lagi hari ini. Tong Yingkong berbisik, kami tidak menyangka nyonya pertama bersikap tidak masuk akal. Dia bahkan lebih buruk daripada ibu kedua. Tiba-tiba, matanya berbinar dan dia berkata kepada Ningki, Tuanmu dan Ning, bahkan Dou Ling bukan tandinganmu sekarang. Perjanjian setengah tahunmu dengan Huang Putao dan sisanya akan berakhir dalam beberapa hari. Aku pasti akan datang dan saksikan pertarunganmu kalau begitu. Wajah Tong Tian tiba-tiba menjadi pucat. Tong Yingkong menatapnya dengan tatapan sombong. Saudaraku, aku sudah menyuruhmu untuk mencoret namamu dari daftar Tuan Muda Kin, tetapi kamu tidak mendengarkan. Jika kamu melawan Tuan Muda Ning, bahkan seratus namamu saja tidak akan cukup. Tong Tian berkata dengan tidak senang, menarik kembali kata-kata bukanlah perilaku seorang pria sejati. Ningki tersenyum dan berkata, Saudara Tong, jangan khawatir. Kamu dan aku adalah teman sekarang, dan aku tidak akan kejam terhadap teman-temanku. Tong Tian segera menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih, Saudara Ning. Hahaha, ini pasti putra ke-13 dari juara Markis, Tuan Muda Ning. Tong Guan tertawa terbahak-bahak saat dia berjalan keluar. Di sampingnya ada dua wanita cantik dan beberapa pelayan. Ayah Tong Tian dan Tong Yingkong segera menyapa. Ningki menangkupkan tangannya dan tersenyum. Keponakan memberi salam pada Paman Tong. Jejak keterkejutan muncul di mata Tong Guan. Dia secara alami dapat melihat bahwa budidaya Ningki sudah menjadi dosi hebat bintang tiga. Berpikir kembali ke setengah tahun yang lalu, dia hanyalah seorang dosi. Kecepatan kemajuan seperti ini terlalu cepat. Ini membuatnya percaya bahwa Ningki adalah seorang alkemis dari 100 Herb Hall. Biasanya budidaya alkemis meningkat lebih cepat dibandingkan orang biasa karena mereka memiliki sumber daya budidaya yang beragam. Hilangkan formalitasnya. Bagaimana kalian berdua bisa membiarkan keponakan Ning berbicara di depan pintu? Kalian tidak punya sopan santun sama sekali. Keponakan Ning, karena kalian sudah di sini, masuklah dan duduklah. Tong Guan tertawa. Dia sangat puas dengan sikap Ningki. Dia pernah melihat Ningyan sebelumnya. Meskipun budidayanya lebih tinggi dari Ningyan, mereka memiliki peringkat yang sama. Ningyan tidak pernah menganggap dirinya junior dan sangat arogan. Membandingkan keduanya, Tong Guan secara alami merasa bahwa Ningki sangat enak dipandang. Karena Paman mengundangku, keponakanku akan mengganggumu. Ningki tersenyum dan mengangguk. Jejak kegembiraan muncul di wajah Tong Yingkong. Nyonya pertama terus memandangi Ningki sepanjang jalan. Setiap kali mata Ningki bertemu dengannya, dia akan menunjukkan sedikit senyuman. Sebaliknya, Nyonya kedua tidak terlihat begitu baik. Di ruang tamu, Tong Guan dan Ningki mengobrol tentang banyak hal menarik di ibu kota. Senyuman di wajahnya tidak pernah hilang. Dari waktu ke waktu, dia bahkan tertawa terbahak-bahak. Hal ini menyebabkan Tong Tian mengutuk dalam hatinya. Sepuluh menit kemudian, Tong Guan akhirnya langsung pada intinya. Saya mendengar bahwa keponakan Ning sekarang menjadi alkemis di Balai Seratus Ramuan. Ekspresi Nyonya pertama dan Nyonya kedua tidak berubah, tapi ada sedikit harapan tambahan di mata mereka. Jika keluarga Tong bisa menjalin hubungan dengan seorang alkemis dari Balai Seratus Ramuan, hari kebangkitan mereka yang meroket tidak akan lama lagi. Ningki menganggup dan tersenyum. Itu pasti Zhang Long dan Zhao Hu. Melihat Ningki secara pribadi mengakuinya, Tong Guan sangat gembira. Bagus, keluarga Tong saya juga bisa berteman dengan seorang alkemis dari Hundred Herb Hall. Mari kita lihat siapa yang berani meremehkan kita. Kemudian, Tong Guan melirik Tong Yingkong dan membuat rencana. Dia tersenyum. Keponakan Ning, bagaimana kamu dan Yingkong bertemu? Tong Yingkong segera menceritakan bagaimana Ningki menyelamatkannya di hutan Tian Feng, dan bagaimana dia menyaksikan Ningki membunuh naga hantu api hitam dengan matanya sendiri. Tong Guan terkejut. Apa? Keponakan Ning juga menyelamatkan putriku. Dia segera berdiri dan membungkuk pada Ningki. Jika aku mengetahui hal ini lebih awal, aku pasti akan berkunjung untuk memucapkan terima kasih. Nyonya pertama memandang Tong Yingkong dengan nada menjelah. Nak, kenapa kamu tidak memberi tahu kami tentang masalah sepenting itu? Bagaimana jika orang salah paham bahwa keluarga Tong kita tidak tahu bagaimana membalas kebaikan? Tong Yingkong menjulurkan lidahnya. Dia selalu ceroboh dan ceroboh. Tidak, aku tidak bisa membiarkan gadis itu Yingkong mengambil inisiatif. Nyonya kedua berpikir dalam hati. Kemudian, dia menatap pelayan di belakangnya. Pelayan perempuan itu mengerti secara diam-diam dan berbalik untuk pergi. Tak lama kemudian, ia membawa putra dan putrinya ke ruang tamu. Tuan Mudaning, ini putri saya Tong Yingwei dan putra saya Tongdi. Mengapa kalian berdua belum menyapa Tuan Mudaning? 72. Ningyan sangat marah. Tuan Mudaningyan, ini buruk. Nyonya tertua dipukuli oleh bajingan itu, Ningki. Apa? Di batalion kavaleri pemberani, Ningyan memimpin pasukan dalam pelatihan. Ketika dia mendengar berita dari pelayan Namong Yuer, matanya membelalak. Dia tidak percaya. Ibuku dipukuli oleh bajingan itu, Ningki. Ningyan mengamuk. Pelayan itu menganggup dengan ekspresi cemas. Silakan kembali dan lihat. Berani sekali kamu memukul ibuku. Ningki, kamu dan aku tidak bisa berdamai. Tuan Muda, kamu tidak akan kembali. Aku akan mencari Huang Pu Tao. Di sisi lain, Ning Hong Tian yang berada di istana membahas perang perbatasan juga menerima pesan dari Namong Yuer. Dia segera pergi dengan ekspresi dingin. Beberapa bangsawan kerajaan saling bertukar pandang dan tersenyum. Sepertinya bocah nakal di keluarga Hong Tian itu bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Kediaman Namong Namong Kik Sing mengerutkan alisnya ketika dia melihat keadaan Yuan Kecil yang menyedihkan. Apa yang telah terjadi? Mata Yuan Kecil memerah dan bengkak. Nyonya tertua mengatakan bahwa operasi telah dimulai. Bajingan itu, Ningki, sudah kembali. Tanya Namong Kik Sing. Yuan Kecil mengangguk. Dialah yang memukul iku. Namong Kik Sing memandang Yuan Kecil sebelum dia tiba-tiba menariknya dan melemparkannya ke tempat tidur. Ayah, seru Yuan Kecil. Dia kemudian berselisih dengan Namong Kik Sing dengan setengah hati. Kamu harus membalas dendam pada Yuan Kecil. Jangan khawatir, Bajingan itu tidak akan bisa hidup lama. Namong Kik Sing tiba-tiba merasa bahwa wajah Yuan Kecil adalah penghalang, jadi dia membalikkan tubuh Yuan Kecil dan menekannya ke bawah. Ningki telah menyebabkan keributan di istana, jadi ketika dia membawa Tong Ying Kong dan Tong Tian ke akuntan istana, pihak lain dengan lugas mengeluarkan 10 ribu tael perak dan menyerahkannya kepada Tong Ying Kong tanpa omong kosong. Melihat mereka bertiga pergi, akuntan itu bergumam pada dirinya sendiri, itu bintang jahat. Membuka baju taman. Seorang Dowling berbisik kepada lelaki tua itu, tindakan Tuan Muda Ningki telah merusak reputasi kediaman Markis. Apakah Anda perlu saya keluar? Ketika Tuan Tua mendengar berita itu, senyuman muncul di wajahnya. Biarkan saja, dia hanya bisa melampiaskan amarah di hatinya dengan membuat keributan lagi. Namong Yuer terlalu manja dan tidak berwawasan luas. Ibu Ningki meninggal di tangannya, bukan. Memang ada yang mencurigakan dalam masalah ini, tapi tidak ada bukti. Mendesah. Orang tua itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Ningki secara pribadi mengantar Tong Ying Kong dan Tong Tian ke depan pintu rumah mereka. Tong Tian ragu-ragu sejenak dan berkata kepada Ningki, Saudara Ning, terima kasih telah membalaskan dendam kami hari ini. Saya salah paham sebelumnya, dan saya harap Anda tidak mengingatnya. Ningki tersenyum dan berkata, tidak sama sekali. Ini salahku karena kalian berdua dipermalukan lagi hari ini. Tong Ying Kong berbisik, kami tidak menyangkannya. Ternyonya pertama bersikap tidak masuk akal. Dia bahkan lebih buruk daripada ibu kedua. Tiba-tiba, matanya berbinar dan dia berkata kepada Ningki, Tuan Mudaning, bahkan Dou Ling bukan tandinganmu sekarang. Perjanjian setengah tahunmu dengan Huang Putao dan sisanya akan berakhir dalam beberapa hari. Aku pasti akan datang dan saksikan pertarunganmu kalau begitu. Wajah Tong Tian tiba-tiba menjadi pucat. Tong Ying Kong menatapnya dengan tatapan sombong. Saudaraku, aku sudah menyuruhmu untuk mencoret namamu dari daftar Tuan Mudakin, tetapi kamu tidak mendengarkan. Jika kamu melawan Tuan Mudaning, bahkan seratus namamu saja tidak akan cukup. Tong Tian berkata dengan tidak senang, menarik kembali kata-kata bukanlah perilaku seorang pria sejati. Ningki tersenyum dan berkata, Saudara Tong, jangan khawatir. Kamu dan aku adalah teman sekarang, dan aku tidak akan kejam terhadap teman-temanku. Tong Tian segera menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih, Saudara Ning. Hahaha, ini pasti putra ke-13 dari juara markis, Tuan Mudaning. Tong Guan tertawa terbahak-bahak saat dia berjalan keluar. Di sampingnya ada dua wanita cantik dan beberapa pelayan. Ayah. Tong Tian dan Tong Ying Kong segera menyapa. Ningki menangkupkan tangannya dan tersenyum. Keponakan memberi salam pada Paman Tong. Jejak keterkejutan muncul di mata Tong Guan. Dia secara alami dapat melihat bahwa budidaya Ningki sudah menjadi dosi hebat bintang tiga. Berpikir kembali ke setengah tahun yang lalu, dia hanyalah seorang dosi. Kecepatan kemajuan seperti ini terlalu cepat. Ini membuatnya percaya bahwa Ningki adalah seorang alkemis dari 100 Herb Hall. Biasanya budidaya alkemis meningkat lebih cepat dibandingkan orang biasa karena mereka memiliki sumber daya budidaya yang beragam. Hilangkan formalitasnya. Bagaimana kalian berdua bisa membiarkan keponakan Ning berbicara di depan pintu? Kalian tidak punya sopan santun sama sekali. Keponakan Ning, karena kalian sudah di sini, masuklah dan duduklah. Tong Guan tertawa. Dia sangat puas dengan sikap Ningki. Dia pernah melihat Ningyan sebelumnya. Meskipun budidayanya lebih tinggi dari Ningyan, mereka memiliki peringkat yang sama. Ningyan tidak pernah menganggap dirinya junior dan sangat arogan. Membandingkan keduanya, Tong Guan secara alami merasa bahwa Ningki sangat enak dipandang. Karena paman mengundangku, keponakanku akan mengganggumu. Ningki tersenyum dan mengangguk. Jejak kegembiraan muncul di wajah Tong Yingkong. Nyonya pertama terus memandangi Ningki sepanjang jalan. Setiap kali mata Ningki bertemu dengannya, dia akan menunjukkan sedikit senyuman. Sebaliknya, Nyonya kedua tidak terlihat begitu baik. Di ruang tamu, Tong Guan dan Ningki mengobrol tentang banyak hal menarik di ibu kota. Senyuman di wajahnya tidak pernah hilang. Dari waktu ke waktu, dia bahkan tertawa terbahak-bahak. Hal ini menyebabkan Tong Tian mengutup dalam hatinya. Sepuluh menit kemudian, Tong Guan akhirnya langsung pada intinya. Saya mendengar bahwa keponakan Ning sekarang menjadi alkemis di balai seratus ramuan. Ekspresi Nyonya pertama dan Nyonya kedua tidak berubah, tapi ada sedikit harapan tambahan di mata mereka. Jika keluarga Tong bisa menjalin hubungan dengan seorang alkemis dari balai seratus ramuan, hari kebangkitan mereka yang meroket tidak akan lama lagi. Ningki menganggup dan tersenyum. Itu pasti Zhang Long dan Zhao Hu. Melihat Ningki secara pribadi mengakuinya, Tong Guan sangat gembira. Bagus. Keluarga Tong saya juga bisa berteman dengan seorang alkemis dari Hundred Herb Hall. Mari kita lihat siapa yang berani meremehkan kita. Kemudian, Tong Guan melirik Tong Yingkong dan membuat rencana. Dia tersenyum. Keponakan Ning, bagaimana kamu dan Yingkong bertemu? Tong Yingkong segera menceritakan bagaimana Ningki menyelamatkannya di hutan Tianfeng, dan bagaimana dia menyaksikan Ningki membunuh naga hantu api hitam dengan matanya sendiri. Tong Guan terkejut. Apa? Keponakan Ning juga menyelamatkan putriku. Dia segera berdiri dan membungkuk pada Ningki. Jika aku mengetahui hal ini lebih awal, aku pasti akan berkunjung untuk memucapkan terima kasih. Nyonya pertama memandang Tong Yingkong dengan nada mencelah. Nak, kenapa kamu tidak memberi tahu kami tentang masalah sepenting itu? Bagaimana jika orang salah paham bahwa keluarga Tong kita tidak tahu bagaimana membalas kebaikan? Tong Yingkong menjulurkan lidahnya. Dia selalu ceroboh dan ceroboh. Tidak, aku tidak bisa membiarkan gadis itu Yingkong mengambil inisiatif. Nyonya kedua berpikir dalam hati. Kemudian, dia menata pelayan di belakangnya. Pelayan perempuan itu mengerti secara diam-diam dan berbalik untuk pergi. Tak lama kemudian, ia membawa putra dan putrinya ke ruang tamu. Tuan Mudaning, ini putri saya Tong Yingwei dan putra saya Tongdi. Mengapa kalian berdua belum menyapa Tuan Mudaning? 73. Raja yang mulutnya banyak. Zhanglong dan Zhaohu tiba di halaman dan memandang Huangpu Tao dan yang lainnya dengan dingin. Siapa kamu? Beraninya kamu masuk tanpa izin ke kediaman pribadi. Dou Ling. Ekspresi Huangpu Tao berubah. Aku tidak menyangka bajingan Ningki itu memiliki bawahan Dou Ling. Zhao Zeng mencibir. Ekspresi Ningyan adalah yang terburuk. Ningki baru pergi selama setengah tahun. Bagaimana dia mengembalikan dua Dou Ling. Kecemburuan, kebencian, dan segala macam emosi melonjak ke dalam hatinya, menyebabkan dia mengepalkan tinjunya. Beraninya kamu menghina Tuan Ning. Anda sedang mendekati kematian. Zhao Humraung. Hei hei, jangan berpikir kamu hebat hanya karena kamu seorang Dou Ling. Apakah kamu meremehkan kami Dou Si yang hebat? Apakah kalian berdua tahu siapa kami? Ini adalah Huangpu Tao dari kediaman umum Shen Wu, dan ini adalah Cao Zeng dari guru kerajaan Putra Mahkota. Salah satu dari mereka dapat membunuhmu hanya dengan beberapa kata. Kong Tianqi tersenyum sambil melambaikan kipasnya. Ekspresi Zhao Hu berubah menjadi hijau. Tidak peduli seberapa gegabahnya dia, dia tahu apa arti kata-kata itu. Dia takut membawa masalah pada Ningki, jadi dia tutup mulut. Di mata orang banyak, dia tampak seperti ketakutan. Cao Zeng dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa mengejek. Apakah kalian menangis? Ningki berjalan bersama Naga Kin Utara dan Diking. Bahkan sebelum dia tiba, dia sudah mengejeknya, terutama kamu, Kong Tianqi. Lihat dirimu, apakah kamu masih membutuhkan kipas angin dalam cuaca seperti ini? Benar-benar pamer. Huangpu Tao, apa yang kamu tertawakan? Tidak sabar untuk dipukuli oleh saya. Dan kamu, Cao Zeng, kamu pikir kamu ini siapa? Apakah ada seseorang yang meninggal di keluargamu? Dan kalian semua, apa menurutmu tempat tinggalku adalah pasar? Apa aku mengizinkan kalian masuk? Sekelompok bangsawan di ibu kota tidak memiliki rasa kesopanan dan rasa malu. Kamu adalah aib bagi keluargamu. Zau Hu berpikir, Tuan Ning memang merupakan teladan bagi generasi kita. Huangpu Tao dan yang lainnya langsung menjadi pucat. Mereka telah menyaksikan lidah Ningki yang tajam dan temperamen yang tidak biasa. Dia tidak peduli tentang apapun dan tidak memiliki sopan santun seperti keluarga besar di ibu kota. Oleh karena itu, mereka tidak berniat memulai perang kata-kata dengan Ningki. Huangpu Tao mencibir dan berkata, Saya di sini hari ini untuk menanyakan apakah Anda masih ingat janji setengah tahun. Jika ingin melanggar perjanjian juga tidak masalah. Merangkaklah di bawah selangkangan banyak dari kami, dan kami akan mengampuni Anda. Tentu saja saya ingat janji setengah tahun. Kalau tidak, menurut Anda mengapa saya bergegas kembali ke ibu kota? Apakah sekarang waktunya? Ningki menatapnya dengan bingung. Huangpu Tao sedikit terkejut. Ini belum waktunya. Apakah itu tidak cukup? Apakah Anda berencana datang ke sini lebih awal? Apakah ini termasuk pelanggaran kontrak? Namun, saya adalah orang yang lebih pemaaf. Jika kalian semua memanggilku, Ayah, aku akan membiarkan kalian pergi duluan. Waktunya terserah Anda. Ningki tertawa. Beraninya kamu. Chao Zheng meraung. Ini keterlaluan. Semuanya, saya telah menerima kabar bahwa Ningki mempermalukan seorang wanita di kota Fengdu dan membawa masalah ini ke pihak berwenang. Pada akhirnya, dia melarikan diri untuk menghindari hukuman dan bahkan membunuh keponakan prefek, Matahari Yang Maha Kuasa. Dia seorang alkemis, dan berapa banyak alkemis di kekaisaran kintang kita. Ningki benar-benar di luar kendali. Seorang pemuda berwajah licik, bermata rubah, bibir tipis, dan tubuh sekurus kertas tipis berdiri dan berkata dengan lantang. Dongfangchen, apakah yang kamu katakan itu benar? Saya punya kerabat jauh yang datang dari kota Fengdu. Jika Anda tidak percaya, saya bisa memanggil seseorang untuk membawanya ke sini untuk menghadapi Ningki. Timurchen tertawa. Haha, jadi kamu sampah. Of, berbicara denganmu itu memalukan. Kong Tianqi tertawa bangga. Omong kosong, beraninya kamu merusak reputasi saudara keempatku. Nagakin Utara tiba-tiba meraung. Aura Raja tempurnya meledak, dengan kuat menekan aura Huangpu Tao dan yang lainnya. Diking juga mengambil langkah maju dan berkata sambil tersenyum, kamu boleh makan apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Jika kamu tidak punya bukti, mohon pertimbangkan konsekuensinya. Kemudian, aura Raja tempurnya meledak. Raja pertempuran. Karena perbedaan tingkat budidaya, Huangpu Tao dan yang lainnya bahkan tidak memperhatikan Nagakin Utara dan Diking. Pada saat ini, wajah mereka langsung dipenuhi keterkejutan. Mereka bisa mengabaikan Dou Ling, tapi King of Combat sudah menjadi ahli tingkat atas di Kekaisaran Kintang. Bahkan rumah umum Senwu hanya memiliki 11 Raja tempur. Huangpu Tao juga harus menyapa mereka dengan hormat saat melihat mereka. Ning San, yang berada di dalam ruangan tanpa menunjukkan dirinya, mengungkapkan senyuman setelah merasakan dua aura dan terus bermeditasi. Ning Yan sedikit panik, saudara keempat. Dia memanggil saudara keempat Ningki. Apa yang sedang terjadi? Semua orang sedikit bingung dengan perkembangan situasi. Huangpu Tao memandang Nagakin Utara dan Diking dengan serius, ini adalah masalah pribadi antara kami dan Ningki. Sebaiknya kalian berdua tidak ikut campur. Dia melihat bahwa mereka tidak terbiasa dan menduga bahwa Nagakin Utara dan Diking bukanlah Raja Pertempuran. Meski dia sedikit waspada, dia tidak terlalu takut. Nagakin Utara tersenyum, masalah saudara keempat adalah urusanku. Kamu bisa bertarung, tapi kamu tidak bisa begitu saja menjebak orang lain. Diking menganggup, itu benar. Ningki tersenyum, kakak laki-laki, saudara laki-laki ketiga, jangan khawatir. Mereka punya mulut, biarkan mereka mengatakan apa yang mereka inginkan. Siapa tahu, suatu hari nanti saya mungkin akan benar-benar menghina saudara perempuan dan bibi mereka. Saya tidak akan rugi jika mereka tegur aku. Anda. Kong Tianqi menunjuk ke arah Ningki dan sangat marah hingga dia tidak dapat berbicara. Dia belum pernah melihat seorang bangsawan tak tahu malu yang memarahi orang lebih keras daripada di jalanan. Hahaha. Kaka keempat sangat menarik. Nagakin Utara dan Diking tertawa keras. Zhang Long dan Zhao Hu juga mengungkapkan senyuman di wajah mereka. Zhao Hu diam-diam melafalkan kata-kata omelan Ningki dan menghafalkannya. Ingat, tiga hari kemudian, di arena kota kekaisaran. Huang Pu Tao melambaikan lengan bajunya dan berbalik untuk pergi. Huff. Pergi. Akan kutunjukkan padamu saat waktunya tiba. Zhao Zheng mengikuti dari belakang. Ketika Kong Tianqi pergi, dia melihat ke arah Ningki dan menggunakan kipasnya untuk memotong lehernya, memperlihatkan senyuman dingin. Ning Yan memiliki sedikit kengganan di matanya, tapi sekarang bahkan Huang Pu Tao dan yang lainnya tidak bisa mengalahkan mulut Ningki, dan Ningki mendapat dukungan dari Raja Tempur, dia tidak berani menunjukkan dirinya. Kalau tidak, dia akan disingkirkan oleh Ningki, dan itu akan sangat memalukan. Karena itu, dia bersembunyi di tengah kerumunan dan pergi. Setelah mereka pergi, Zhao R. berlari dengan wajah penuh ketakutan, Tuhan muda, aku benar-benar tidak bisa menghentikan mereka. Ningki tersenyum dan berkata, Saya tidak menyalahkan Anda. Saya anggap mereka punya nyali jika berani melewati gerbang kita. Zhao R. tidak tahu apa maksud Ningki, tapi dia tahu bahwa Ningki tidak menyalahkannya. Dia segera menghela nafas lega lalu menghela nafas. Di mana lagi dia bisa menemukan master seperti itu. 74. Membunuh pedang dewa. Anak tidak berbakti ini. Ninghongtian menjadi lebih marah saat dia mendengarkan. Dia menyesal melahirkan Ningki lebih awal. Ayah, Ibu, kamu baik-baik saja. Melihat Namong Yuer tidak terluka, Ningyan menghela nafas lega. Kemudian dia berkata kepada Ninghongtian, Saya pergi ke rumah Ningki bersama Huangpu Tau hari ini dan menemukan bahwa dia tidak hanya memiliki dua roh pejuang, tetapi juga dua pejuang raja. Apa? Semua orang terkejut. Nyonya kedua Liu Mingyu mengerutkan ke Ning, Apakah Anda salah? Zantai Siwen juga menunjukkan ekspresi tidak percaya, tidak ada pejuang raja yang akan bersaudara dengan putra seorang selir. Bahkan guru hanyalah pejuang raja bintang tiga. Ningyan berkata dengan tegas dan tegas, Saya sama sekali tidak salah. Ini sepenuhnya benar. Wajah Ninghongtian menjadi gelap. Putra seorang selir, yang tidak berguna di matanya, telah tumbuh sedemikian rupa. Itu baru setahun lebih sedikit. Apakah itu kekuatan di belakangnya? Zantai Siwen mengerutkan ke Ning. Mengenai bagaimana Ningqi menjadi dosi, semua orang berspekulasi bahwa pasti ada seseorang di belakangnya yang mengendalikan semuanya. Sekarang setelah Raja Petarung muncul, tampaknya kekuatan di belakangnya tidaklah kecil. Mungkinkah pihak lain ingin melatih Ningqi menjadi penerus Champion Markis? Dan kemudian mengambil alih kediaman Champion Markis? Kita tidak bisa membiarkan dia terus seperti ini. Kalau tidak, kediaman Markis tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Ninghongtian berkata dengan suara yang dalam. Jejak kegembiraan melintas di mata Namong Yuer. Namun, ia masih merasa sedikit khawatir dan berkata, saat ini, tingkat pengolahannya telah melampaui Yaner. Bahkan Dou Ling bintang tiga bukanlah tandingannya. Selain itu, ada juga kakek tua yang berdiri di sisinya. Itu akan terjadi. Tidak mudah bagi kita untuk menekannya. Apa? Bahkan Dou Ling bukan tandingannya. Ningyan kaget saat mendengar berita itu. Dia memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Jejak kecemburuan muncul di matanya, pertarungannya akan berlangsung tiga hari lagi. Jika Dou Ling pun bukan tandingannya, bukankah kita pasti akan kalah? Iya, kenapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya selamanya? Kakak keempat Ninghongtian, kata Ninghonghai. Jika kita mengambil nyawanya, guru mungkin akan marah. Seseorang berkata dengan cemas. Terus kenapa? Mungkinkah tuan tua itu masih akan membunuh kita? Ninghonghai memutar matanya dan mencibir. Ekspresi Ninghongtian muram. Semua orang menunggu keputusannya. Setelah beberapa saat, dia menganggup dan berkata, ayo lakukan apa yang dikatakan kakak keempat. Setelah itu, dia mengeluarkan pisau terbang berwarna perak cerah dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada Ningyan. Dia berkata, Yan Er, pisau terbang ini disebut pisau pembunuh dewa. Ini adalah senjata Dou Kelas di rendah. Selama kamu menuangkan Dou Qi ke dalamnya, itu akan diaktifkan. Kekuatannya luar biasa hebat. Dengan budidaya Dadosi bintang dua anda, itu sudah cukup untuk langsung membunuh Dou Ling di bawah level bintang sembilan. Kakak, kamu sebenarnya memiliki pedang pembunuh dewa. Ada keserakahan di mata Ninghonghai. Ini adalah Dou Weapon yang terkenal dari Grandmaster Pemurnian Senjata Kerajaan Kin Wushuang. Dikatakan bahwa dia menyempurnakannya siang dan malam dan hanya bisa menghasilkan tiga kali setahun. Jika diaktifkan oleh Dou Wang, itu tidak akan terkalahkan. Bahkan bisa melukai Dou Huang. Selain keluarga kekaisaran, setiap orang punya beberapa. Jika para menteri lain ingin mendapatkan pedang pembunuh dewa, mereka harus membayar harga yang sangat mahal dan menyayat hati. Rumah umum Senwu pernah menggunakan tambang emas untuk menukar dua pedang pembunuh dewa. Oleh karena itu, tidak ada yang mengira Ninghongtian memiliki senjata pembunuh seperti itu. Mata Ningyan dipenuhi dengan ekstasi. Dia mengambil pedang pembunuh dewa dan mempelajarinya dengan cermat. Lalu, dia dengan hati-hati menyimpannya dan berkata, Ayah, aku tidak akan mengecewakanmu. Namun, UR sangat gembira. Dia berpikir dengan penuh kebencian, B. Astri Start, aku akan mengirimu untuk menemani wanita jalan itu dalam beberapa hari. Jika dia bisa membunuh Ningqi dalam tiga hari, dia tidak perlu membayar harga sebesar itu untuk membiarkan Nangong Kixing pergi ke Sekte Pembantaian Darah untuk mempekerjakan seseorang untuk membunuh Ningqi. Ning Hongtian mengungkapkan ekspresi bangga. Pedang pembunuh dewa ini secara pribadi diberikan kepadaku oleh Yang Mulia. Di saat yang sama, selain Ningyan, Huang Putao dan yang lainnya juga bersiap untuk pertempuran dalam tiga hari. Kong Tianqi juga telah memerintahkan orang-orang untuk menyebarkan berita tersebut. Tidak hanya keluarga bangsawan di ibu kota yang bersiap untuk menonton, tetapi para ahli dari prefektur lain juga bersiap memasuki ibu kota. Murid-murid dari Sekte Bawahan Sekte Kabut Hijau, seperti Kekaisaran Kintang, juga berkumpul. Lagi pula, sudah bertahun-tahun sejak pertarungan satu lawan seratus terjadi. Semua orang ingin melihat betapa sombongnya dosi pembunuh naga ini. Saat ini, Ningqi muncul di Aula Seratus Ramuan di Ibu Kota. Lu Liu dan Bibi Mei secara pribadi menerimanya. Ningqi, apakah kamu ingin aku pergi dan memediasi masalah antara kamu dan Huang Putao? Lu Liu segera bertanya. Ningqi melambaikan tangannya. Tidak perlu. Jika mereka ingin mati, biarkan saja. Lu Liu tercengang. Dia tidak tahu dari mana kepercayaan Ningqi berasal. Namun, ketika dia memikirkan identitas Ningqi yang lain, Alchemy Grandmaster, dia agak mengerti bahwa Ningqi mungkin memiliki kartu asnya sendiri. Itu sebabnya dia sangat tidak takut. Saya di sini hari ini untuk menjual sejumlah senjata tempur ke 100 Herb Hall Anda. Kata Ningqi. Melawan senjata, Lu Liu bahkan lebih curiga bahwa Ningqi adalah Master Pemurnian Ganda. Jejak kegembiraan muncul di matanya. Belum lagi ke Kaisaran Kintang, bahkan seratus sekter ramuan tidak memiliki satu pun Master Pemurnian Ganda. Jika Ningqi benar-benar seorang Master Pemurnian Ganda, maka dia telah mengambil harta karun. N. Saat dia berbicara, Ningqi mengeluarkan senjata tempur yang dia peroleh dari Bajak Laut Tengkorak, dan Gua Naga Angin dari tas dimensionalnya. Kebanyakan dari mereka adalah level kuning ke atas. Beberapa dari mereka bahkan merupakan kelas atas tingkat hitam. Mereka diperoleh dari Gua Naga Angin. Ningqi tidak berhenti meminumnya. Tak lama kemudian, ada lebih dari 100 senjata tempur di depannya. Bahkan ekspresi Bibi Mei sedikit berubah. Dia berkata dengan heran, Begitu banyak. Saya bertemu dengan Bajak Laut Tengkorak di Dancing Sun County. Banyak senjata tempur diperoleh dari mereka. Ningqi menjelaskan sambil tersenyum. Skeleton Bandit, Bibi Mei memandang Ningqi dengan sedikit kekaguman di matanya. Tidak banyak orang yang bisa melarikan diri dari Skeleton Bandit hidup-hidup. Bahkan dia pernah mendengar reputasi buruk pihak lain. Namun, Ningqi tidak hanya bertahan, dia bahkan memperoleh begitu banyak senjata adoh. Berapa banyak bajak laut tengkorak yang telah dia bunuh. Pada akhirnya, Ningqi mengeluarkan sisa senjatanya, kecuali selusin senjata yang menurutnya berguna, untuk dinilai oleh Luliu. Saat Luliu menghitung harganya, Ningqi tiba-tiba bertanya, Luliu, apakah balai seratus ramuan menjual resep pil? Luliu menatap kosong sejenak, lalu tertawa getir, formula pil adalah rahasia setiap penyuling pil. Belum lagi balai seratus ramuan, bahkan seratus sekter ramuan tidak memiliki formula pil untuk dijual. Semuanya diturunkan kepada murid-muridnya melalui gurunya. Begitukah, Ningqi sedikit kecewa. Dia ingin mendapatkan beberapa resep pil sehingga dia tidak perlu mengeluarkan koin pembunuh naga untuk membelinya dari sistem. Dia tidak menyangka resep pil menjadi sangat langka di dunia ini. Apakah tuanmu tidak memberitahumu? Luliu sedikit bingung. 75. Janji setengah tahun dimulai. Ningqi, dia hanya mengajariku seni alkimia sebelum meninggalkan kekaisaran kintang. Luliu dan bibi Mei saling berpandangan, menebak bahwa guru Ningqi adalah seorang kultifator yang sangat kuat. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengajar seorang ahli alkimia? Selanjutnya, Luliu menghitung nilai senjata pertempuran tersebut. Jumlahnya 13 juta tael perak. Pantas saja tuobahan, anak seorang jenderal, menjadi bandit. Kecepatan menghasilkan uang terlalu cepat. Ubah semua uang itu menjadi bahan untuk pil pembangkit semangat. Kata Ningqi. Luliu mengangguk. Pada saat yang sama, dia ragu-ragu dan berkata, Ningqi, bisakah kamu memberi kami beberapa pil penambah semangat? Ningqi tersenyum, berapa? Apakah 500 cukup? Luliu sangat gembira dan mengangguk, sudah cukup. Beri aku ramuan spiritual dalam jumlah yang sama. Ningqi memberikan 500 pil pembangkit roh kepada Luliu dan tersenyum. Luliu berkata, tidak masalah. Luliu hanya berhasil mengumpulkan 10.000 set ramuan spiritual pada pagi hari kompetisi. Dia secara pribadi memindahkan mereka ke kediaman Ningqi bersama Bibi Mei. Ketika Nagakin Utara dan Diking melihat Luliu, mereka buru-buru memperkenalkan diri. Anda memang tuan muda dari balai 100 ramuan. Nona Luliu masih sangat muda, namun Anda bisa mengelola bisnis sebesar ini. Kami malu dengan inferioritas kami. Nagakin Utara tersenyum. Keraguan terakhir di hati mereka akhirnya lenyap. Ningqi memang seorang alkemis di balai 100 ramuan. Kalau tidak, bagaimana tuan muda bisa secara pribadi menganggut ramuan spiritual? Luliu tersenyum, kamu menyanjungku. Karena kamu adalah saudara laki-laki tuan Ning, kamu akan menerima diskon 20% ketika kamu mengunjungi 100 Herb Hall milikku. Di depan orang luar, dia masih memanggil Ningqi Master Ning. Dengan cara ini, dia bisa membangun prestise yang cukup bagi Ningqi. Terima kasih, terima kasih. Keduanya sangat gembira dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ayo pergi. Sudah hampir waktunya. Jika kita terlambat, aku tidak tahu apa yang akan dikatakan orang-orang itu tentangku. Ningqi menyimpan ramuan spiritual ke dalam tas spasialnya di depan semua orang. Tindakan ini mengejutkan Naga Kin Utara dan yang lainnya. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli alkimia. Metodenya selalu misterius. Mereka menduga Ningqi pasti memiliki harta penyimpanan. Setelah itu, Da Gouzi mengikuti di belakang Ningqi sementara Ningqi menggendong UR kecil dan Zuo Linger. Di sampingnya ada Luliu, Naga Kin Utara dan yang lainnya. Di belakang mereka, Nyonya Zuo, Zhao Er dan tiga atau empat pelayan lainnya juga mengikuti. Lebih dari selusin orang berjalan keluar gerbang dengan megah, menuju ke arah arena kota Kekaisaran. Saat ini, Ningqi melihat Tongguan dan Tong Yingkong berjalan dari persimpangan. Paman Tong. Ningqi menurunkan UR kecil dan Zuo Linger dan membungkuk pada Tongguan. Eh iya, keponakan Ning, kamu tidak perlu bersikap sopan. Tongguan menggosok telapak tangannya dan hatinya sangat bahagia. Ketika pandangannya menyapu Luliu, Naga Kin Utara, Bibi Mei dan yang lainnya, dia sangat terkejut. Dia berpikir dalam hati, dalam waktu singkat, dia telah mengumpulkan begitu banyak Do Wang dan Do Ling di sekelilingnya. Masa depannya tidak terbatas. Tong Yingkong melirik Ningqi dan tersipu. Dia berbisik, kakak sudah pergi ke arena. Dia bilang dia tidak boleh melewatkan janjinya, tapi dia memintaku untuk memberitahu Tuan Muda Ning untuk menunjukkan belas kasihan. Ningqi menganggup dan berkata, jangan khawatir. Saudara Tong akan baik-baik saja. Keponakan Ning, kenapa kita tidak pergi bersama? Tongguan tersenyum. Baiklah. Ningqi menganggup. Kemudian, dia menggendong kedua anak kecil itu dan memimpin dengan berjalan ke depan. Di gerbang arena istana Kekaisaran. Sudah banyak sekali orang yang menunggu di sana. Ketika mereka melihat Ningqi, mereka semua menunjuk ke arahnya, dan mata mereka dipenuhi dengan rasa Sadenfrude. Tiba-tiba, seorang pria bermata tajam melihat Luliu. Iya, bukankah itu Tuan Muda dari Hundret Herb Hall? Aku tidak menyangka dia berteman baik dengan Ningqi. Eh, kepala keluarga B di Zesu. Dan kepala keluarga di. Wanita cantik di belakang Nona Luliu juga seorang doang, kan? Cek-cek, luar biasa. Sebenarnya ada tiga doang yang mengikutinya. Sepertinya Ningqi masih di depan. Saat ini, sekelompok orang lain berjalan dari arah lain. Itu adalah Huang Fu Tao dan yang lainnya. Mereka memandang Ningqi dengan mata penuh niat membunuh. Lalu, mereka memasuki arena. Anak tidak berbakti. Suara nyaring dan jelas terdengar dari belakang. Mendengar ini, ekspresi Ningqi tiba-tiba berubah. Dia menoleh dengan wajah pucat. Dia melihat Ninghong Tian bersama sekelompok orang memandang Ningqi dengan dingin. Di antara kelompok orang ini adalah Namong Yuer, putra Ninghong Tian, nama saudara laki-laki Ningqi, dan murid tetua lainnya. Mata Namong Yuer menyala-nyala. Dia memandang Ningqi dengan tatapan setajam pedang, ingin memotongnya menjadi beberapa bagian. Mulut Ningian tersenyum dingin, terlihat sangat percaya diri. Yang lain juga memandang Ningqi dengan tatapan tidak ramah. Posisi kakak keempat di kediaman juara Markis memang seperti yang dirumorkan. Pantas saja dia ingin mendirikan klannya sendiri. Naga Kin Utara berpikir sendiri. Aku bertanya-tanya siapa orang itu. Jadi itu adalah Champion Markis. Ningqi tertawa dingin. Kamu benar-benar tidak berbakti. Kamu bahkan tidak memanggilnya ayah. Ninghong Hai berteriak dengan marah. Yuer kecil dan Zuo Lingar menundukkan kepala karena ketakutan. Paman keempat, kamu orang yang sangat sibuk. Bicaralah dengan lembut, jangan menakuti anak-anak. Ningqi mencibir. Ninghong Hai mendengar ini dan sangat marah. Dia tidak tahu bagaimana membantahnya dan hanya bisa terus mengulangi kata, tidak berbakti. Apakah kamu tahu berapa banyak masalah yang kamu sebabkan pada kediaman juara Markis? Ratusan keluarga bangsawan di ibu kota mempunyai pendapat tentang kediaman Markis. Itu semua karena kamu. Ning Hong Tian berkata dengan dingin. Itu karena kamu tidak berguna. Jika kamu memiliki prestise seperti tuan tua, siapa yang berani mengkritik kediaman juara Markis? Anda harus merenungkan diri sendiri. Jangan berbohong pada seorang wanita sepanjang hari. Itu tidak berguna. Ningqi tersenyum. Dasar anak tidak berbakti. Ning Hong Tian menunjuk Ningqi dengan putus asa. Dia sepertinya punya niat untuk membunuhnya. Pada saat ini, Naga Kin Utara dan Diking maju selangkah dan memandang Ning Hong Tian sambil tersenyum. Kalian berdua adalah kepala keluarga yang bermartabat. Mengapa kalian bergaul dengannya? Ning Hong Tian memandang mereka berdua dan berkata dengan dingin. Juara Markis masih belum tahu bahwa kakak keempat telah menjadi alkemis di balai seratus ramuan. Keduanya berpikir dalam hati. Diking tersenyum dan berkata, kami bersumpah bersaudara dengan kakak keempat. Logikanya, kami juga harus memanggilmu Paman. Namun, melihat hubungan kalian berdua tidak harmonis, lupakan saja. Juara Markis, karena hari ini adalah hari di mana kakak keempat berkompetisi dengan ratusan keluarga bangsawan di ibu kota, jangan buang waktu di sini. Ayo masuk. Sumpah saudara. Mendengar Diking mengakuinya secara pribadi, semua orang terkejut. Bahkan wajah Tong Guan menunjukkan ekspresi terkejut. Orang-orang di kediaman Champion Markis semuanya mempunyai ekspresi yang berbeda-beda. Ada yang tidak percaya, ada yang terkejut, dan ada yang iri dan iri. Jangan kira kamu bisa tidak menghormati ayah hanya karena kamu menemukan orang luar. Hari ini, kakak secara pribadi akan memberimu pelajaran. Saya akan memberi tahu anda bahwa anda adalah bajingan. 76. Seorang Doshi tidak punya hak untuk berbicara denganku. Setelah Ningki selesai berbicara, dia menoleh dan berjalan menuju arena. Ning Feng sangat marah hingga hampir muntah darah. Nagakin Utara, Diking, Dagozi, Nyonya Zuo dan yang lainnya mengikuti Ningki ke arena. Lu Liu dan Bibi Mei sengaja tertinggal di belakang. Ketika mereka melewati Ning Hong Tian, Lu Liu tersenyum, juara Markis. Tahukah anda bahwa putra ke-13 anda adalah yang paling menjanjikan dari semua putra anda? Saya tidak tahu apa yang membutakan anda, tetapi anda tidak dapat melihat ini. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa tuan muda dari 100 Herb Hall ada di kelompok Ningki. Nyonya Lu Liu, apa maksudmu dengan itu? Ini adalah urusan kediaman Champion Markis. Bagaimana 100 Herb Hall bisa ikut campur di dalamnya? Ning Hong Tian mengerutkan ke Ning. Lu Liu tersenyum tipis, tentu saja, tapi Ningki adalah ahli pil di bawah naungan balai seratus ramuan milikku. Jika ada perselisihan antara kamu dan dia yang sudah keterlaluan, balai seratus ramuanku secara alami akan turun tangan. Juara Markis, kamu-kamu sendirian. Setelah itu, dia memasuki arena bersama Bibi Mei. Ekspresi Ning Hong Tian berubah drastis. Semua orang tercengang, terutama Namong Yue dan Ning Yan. Keduanya memiliki ekspresi yang sama. Nyonya Lu Liu baru saja mengatakan bahwa Ningki, bajingan itu, adalah master alkimia dari balai seratus ramuan. Ning Feng tidak percaya. Ekspresi Ning Hong Hai dan saudara lainnya berubah. Jika apa yang dikatakan Lu Liu benar, maka mereka harus mempertimbangkan kembali sikap mereka terhadap Ningki di masa depan. Tidak heran, tidak heran budidayanya meningkat begitu cepat. Bahkan Dou Ling bukanlah tandingannya. Identitasnya sebagai master alkimia sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Pantas saja dia menjadikan Dou Ling sebagai pengikutnya. Master alkimia dari balai seratus ramuan setidaknya adalah seorang master alkimia. Mungkinkah Ningki diterima sebagai murid oleh salah satu dari tiga master alkimia agung dari Kekaisaran Kintang? Seorang murid keluarga cabang menebak dengan kaget. Saat ini, hanya Ning Hong Tian yang tutup mulut. Ekspresinya sangat jelek. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah beberapa saat, dia berkata kepada Ning Yan yang pucat, Yaner, jangan kalah. Setelah itu, ekspresinya menjadi sangat serius. Ning Yan mendengar dan mengangguk, jangan khawatir, ayah. Arena kota Kekaisaran berukuran sekitar 10.000 meter persegi. Selain arena di tengah, kursi di sekitarnya mampu menampung puluhan ribu orang. Setiap kompetisi Kekaisaran diadakan di sini. Mengetahui bahwa putra ke-13 dari juara Markis akan bertarung dengan ratusan bangsawan, setidaknya 70 hingga 80 ribu penonton datang. Setelah Ningki dan yang lainnya masuk, mereka melihat tribun dipenuhi orang. Selain penonton biasa tersebut, cukup banyak juga orang dari berbagai klan besar yang datang. Bahkan Qin Ying telah datang. Dia duduk di platform pengamatan yang khusus digunakan oleh keluarga Kekaisaran. Di sampingnya, ada lebih dari 10 anggota keluarga Kekaisaran dengan tingkat budidaya yang berbeda-beda. Yang terendah adalah Dado Si sedangkan yang terkuat adalah Do Wang. Saudara ke-9, kamu pernah bertemu Ningki ini sebelumnya. Bagaimana menurutmu? Qin Ying Ding dari Kekaisaran Do berkata sambil tersenyum. Qin Ying Ding tersenyum dan berkata, Saudara ke-4, Saya hanya bisa mengatakan bahwa orang ini agak aneh. Kejahatan? Tidak mungkin, kan? Anggota keluarga kerajaan lainnya meremehkan. Qin Long juga bersama mereka. Dia hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Di sebelah Royal Family Grandstand terdapat kursi yang disediakan untuk keluarga besar. Long Aotian sedang duduk di panggung tontonan. Di sampingnya ada anggota keluarga Long. Kaka, sayang sekali kamu tidak menandatangani kontrak. Begitu banyak orang yang ingin memberi pelajaran pada Ningki. Apakah kamu tidak akan mengambil kesempatan ini untuk membalas dendam? Ekspresi Long Aotian agak jelek. Ningki tidak sesederhana itu. Tes, aku sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi padanya. Kaka, apakah karena kamu trauma padanya terakhir kali? Kaka ketiga Long Aotian mencibir. Jejak penghinaan melintas di wajah Long Aotian. Dia murung dan tidak berbicara. Sebaliknya, dia berharap Ningki bisa mengalahkan Huang Pu Tao dan memberikan tamparan keras pada saudara-saudaranya. Di pihak keluarga Namong, selain Namong Yunwu, ada juga Namong Yu, beberapa tetua keluarga Namong, dan generasi muda keluarga Nanjing juga telah datang. Namong Suo menatap dingin sosok Ningki dan berkata, Bajingan ini pasti akan mati hari ini. Yunwu, ingatlah untuk tidak menunjukkan belas kasihan nanti. Pukul dia sampai mati. Namong Yunwu berdiri sambil tersenyum. Sudah waktunya aku turun. Huang Pu Tao dan yang lainnya berdiri di sisi arena. Ada lebih dari seratus orang, dan semakin banyak orang turun dari tribun penonton untuk bergabung dengan mereka. Inilah orang-orang yang telah menandatangani kontrak di hutan Tian Feng. Tong Tian berdiri di belakang dan sesekali menjulurkan lehernya untuk melihat sekeliling. Ketika dia melihat Tong Guan dan Tong Yingkong memasuki arena bersama Ningki, dia akhirnya menghela nafas lega. Tampaknya adiknya sudah menyampaikan pesannya. Nanti, dia hanya perlu bertindak. Semuanya, datanglah ke tribun penonton Aula Seratus Ramuanku. Lu Liu tersenyum dan mengundang. Kin Long Utara tersenyum. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Ningki meletakkan UR dan Zuolinger kecil di tanah dan berkata, Pergilah ke tempat saudari Lu Liu. Jangan berlarian. Tuan muda, Anda harus berhati-hati. Dagozi tampak sedikit khawatir. Jangan khawatir, aku tidak peduli dengan kru beraneka ragam ini. Ningki tersenyum. Setelah semua orang mengikuti Lu Liu dan Bibi Mei ke tribun penonton Aula Seratus Ramuan yang berada di sisi lain tribun penonton kerajaan, Ningki melangkah menuju Huangpu Tao dan yang lainnya. Karakter utama semuanya ada di sini. Pertempuran akan segera dimulai. Siapa yang kamu pertaruhkan? Tentu saja Tuan muda Huangpu dan yang lainnya. Setengah dari orang-orang ini adalah keturunan istri pertama. Ningki hanyalah bajingan, seberapa kuat dia. Apakah kamu lupa bahwa dia adalah pembunuh naga Dosi? Cih, dia bisa membodohi orang asing, tapi siapa di ibu kota yang tidak tahu kalau gelar pembunuh naga diberikan kepadanya oleh keluarga Cao? Itu bernilai tambang perak. Eh, itu benar. Pada saat ini, sepasang mata mengikuti jejak Ningki di antara kerumunan. Sepasang mata ini mengungkapkan kemarahan dan kebencian yang tak ada habisnya, seperti ular berbisa yang menunggu kesempatan untuk menyerang. Apakah kamu ingin mendatangiku satu per satu atau sekaligus? Ningki datang ke depan Huangpu Tao dan tersenyum. Lelucon apa? Apakah kami perlu mendatangimu bersama-sama? Aku pergi dulu. Kong Tianqi tertawa dingin. Setelah setengah tahun, dia telah meningkat dari grid Dosi Bintang 8 menjadi grid Dosi Bintang 9. Dengan kartu asnya, dia melangkah maju dengan percaya diri. Biarkan Saudara Kong memberinya pelajaran dulu. Cao Zheng tersenyum. Itu bagus juga. Huangpu Tao tersenyum dan mengangguk. Saudara Kong, kamu harus menunjukkan belas kasihan, aku masih ingin bertarung dengannya. Dosi Agung Bintang 4 tertawa. Di mata mereka, Ningki sepertinya sudah kalah. Kong Tianqi berbalik dan tersenyum ke arah kerumunan. Semuanya, jangan khawatir, aku pasti akan meninggalkan sup untuk kalian minum. Klan Kong, Kong Tianqi. Level, Dosi Hebat Bintang 9. Metode Budidaya, teknik benar kelas unggul hitam. Teknik bela diri, rosuan tertinggi mencapai pelangi. Poin kesehatan, 3000. Sekitar 2 telapak tangan. 77. Masih bisa bangun. Telinga Kong Tianqi bergerak-gerak seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dua telapak tangan. Kamu terlalu sombong. Selesai berbicara, dia melambaikan kipas di tangannya dan Doki putih segera keluar dari kipas itu. Itu berubah menjadi pelangi dan menyerang Ningki. Kong Tianqi telah menyempurnakan Doki asing. Semua orang terkejut. Tidak terkecuali Huangpu Tao. Dia mencibir dengan cemburu dan berkata, Saya tidak menyangka Kong Tianqi mampu memadatkan Ki Benar Agung keluarganya, yang 30% lebih kuat dari Doki biasa. Bahkan Dosi Agung yang berada di puncak bukanlah tandingannya. Cao Zheng mengerutkan kening. Sekte Kabut Hijau akan menerima tiga murid dari Kekaisaran Kintang. Tampaknya salah satu tempat itu sudah ada di saku Kong Tianqi. Doki asing bukannya tak terkalahkan. Hasilnya tidak diketahui. Seseorang mencibir. Mereka semua ingin memasuki Sekte Kabut Hijau, dan mereka tidak akan menyerah hanya karena seseorang telah menyempurnakan Doki asing. Bagaimanapun, Benua Draconik sangat luas, dan Kekaisaran Kintang hanyalah sebuah negara kecil di sudutnya. Ada banyak negara dan sekte yang lebih kuat darinya. Hanya dengan meninggalkan Kekaisaran Kintang seseorang bisa menjadi Dozong. Ning Yan kesal. Dia juga bermimpi memasuki Sekte Kabut Hijau suatu hari nanti, tapi dia dibatasi oleh bakatnya. Dibandingkan dengan kebanyakan orang, dia jenius, tapi ada terlalu banyak pemuda yang lebih kuat darinya di ibu kota. Kecuali ada keajaiban, dia tidak akan bisa memasuki Sekte Kabut Hijau. Hati Ning Yan berdarah saat memikirkan wajah cantik Zantai Kingsuan. Wanita ini bukan miliknya. Membenci. Ning Yan memandang Ningki. Jika dia memiliki kekuatan Ningki, tidak akan sulit baginya untuk memasuki Sekte Kabut Hijau. Bagaimana bajingan ini bisa menjadi Master Alkimia? Kenapa bukan aku? Kecemburuan bisa membuat seseorang menjadi gila. Bibir Ning Yan membentuk senyuman gila saat dia menatap Ningki dengan tatapan membunuh. Jadi bagaimana jika kamu seorang Alchemy Grandmaster? Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Orang yang akan membunuhmu adalah aku, Ning Yan. Juara masa depan Markis. Pada saat ini, Ki benar tanpa batas Kong Tianki telah mencapai Ningki. Ningki tidak mengelak, sebaliknya, dia meraung, delapan belas telapak tangan penakluk naga. Persis seperti itu, teknik telapak tangan yang ekstrim dilepaskan. Douki pembunuh naga terkondensasi menjadi empat naga perak yang mengeluarkan raungan naga yang mengguncang seluruh arena. Itu secara langsung menghancurkan roh Kong Tianki yang mencapai pelangi, dan dengan tekanan gunung tai, itu membombardir tubuh Kong Tianki yang terkejut. Kong Tianki melolong menyedihkan saat dia dikirim terbang sejauh lebih dari 10 meter. Dia terjatuh beberapa kali dengan cara yang sangat menyedihkan sebelum akhirnya berbaring di samping kaki Huang Putao. Ini adalah pertama kalinya penonton melihat Ningki beraksi. Mereka semua terkejut dengan teknik telapak tangan Ningki. Bahkan Ning Hong Tian mengerutkan kening dan berpikir, teknik telapak tangan macam apa ini? Douki yang berbeda, teknik telapak tangan yang hebat. Orang ini tidak sederhana. Dengan budidaya Dado Si Bintang 3, ia mampu melukai serius Kong Tianki, Dado Si Bintang 9, dalam satu pukulan. Dengan bakat seperti ini, bahkan sekte kabut hijau pun akan menyukainya, bukan? Sepertinya gelar pembunuh naga anak ini bukan hanya untuk pamer. Setidaknya, kekuatannya mungkin telah mencapai puncak generasi Huang Putao. Selain itu, hanya mereka yang sudah lama menduduki posisi penting dan 10 tahun lebih tua darinya yang bisa dibandingkan dengannya. Di stand penonton kerajaan, Pangeran keempat, Qin Feihong, menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, sungguh teknik telapak tangan yang kuat. Setidaknya ini adalah teknik telapak tangan tingkat bumi tingkat rendah. Saudaraku, tahukah Anda asal muasal teknik telapak tangan ini? Keluarga mana di Kekaisaran Kintang yang menggunakan teknik telapak tangan yang ekstrim? Qin Yingding berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum masam, Saudara keempat, sepertinya tidak ada keluarga di Kekaisaran Kintang kita yang menggunakan teknik telapak tangan ini. Tampaknya orang yang menerimanya sebagai murid bukan dari Kekaisaran Kintang kita. Anak ini sangat kuat. Kita harus berteman dengannya di masa depan. Ekspresi Pangeran lainnya berubah beberapa kali. Mereka semua terkejut dengan teknik telapak tangan Ningki. Di stand keluarga Huangpu. Sebagai kepala pelayan kerajaan raja, Huangpu Fei secara alami duduk di depan. Dia menatap Ningki sambil berpikir. Di stand keluarga panjang. Haha, apakah kamu melihatnya? Bahkan dosi agung bintang sembilan dikalahkan olehnya dengan teknik satu telapak tangan. Apakah menurutmu aku kalah darinya secara tidak adil? Long Aotian tertawa. Ini, kakak memang memiliki pandangan jauh ke depan. Saudara laki-laki Long Aotian tertawa datar. Di stand keluarga Namong. Bajingan ini sangat kuat. Namong Su bergumam pada dirinya sendiri. Di stand rumah Markis Champion. Mereka tidak tahu apakah mereka harus senang atau marah ketika melihat Ningki melukai Kong Tianqi yang sombong dengan teknik satu telapak tangan. Hanya beberapa murid muda yang menunjukkan sedikit kegembiraan dan keterkejutan di wajah mereka. Mereka tiba-tiba merasa tindakan Ningki sangat memuaskan. Untungnya, guru memberiku pedang pembunuh dewa. Kalau tidak, bajingan ini tidak akan membunuh begitu banyak orang hari ini. Namong Yuer berpikir dalam hati. Lapisan keringat dingin muncul di dahinya. Kakak, menurutku kita masih bisa mengajari anak ini dengan baik dan membuatnya tunduk pada kita. Kakak ke-6 Ninghong Tian, Ninghong Shan, ragu-ragu sejenak sebelum memilih untuk membujuk Ninghong Tian. Kakak ke-6, apa yang kamu bicarakan? Tidak bisakah kamu melihat betapa anak ini membenci kakak? Bagaimana ibunya meninggal? Ninghong Hai berkata dengan dingin. Mata Namong Yuer menjadi dingin. Dia memandang Ninghong Hai dan berkata, Paman ke-4, apa maksudmu? Ninghong Hai tersenyum tipis, siapapun yang memiliki mata tajam tahu maksudku. Kakak Ipar, jangan khawatir, aku berdiri di sisimu, sehingga Ningki bajingan itu pasti akan mati. Kalau tidak, markis kita, Fu tidak akan memiliki kedamaian. Tuan-tuan ingin Ningki menjadi juara markis berikutnya, pernahkah kamu mendengar tentang masalah ini? Ekspresi wajah Namong Yuer menjadi lebih baik. Dia mendengus dan tidak mengatakan apapun. Wajah Ninghong Tian muram. Di sisi lain, di Sten Hundred Herb Hall. Naga Kin Utara dan Diking tersenyum saat melihat kekuatan Ningki. Sebagai King Fighters, mereka lebih pendiam. Namun, Zhao Hu tiba-tiba berteriak, Tuan Ning tidak terkalahkan. Zhao R segera berdiri dan berkata, Tuan muda tidak terkalahkan. Da Gouzi juga tersenyum bahagia dan mengayunkan tinjunya. Tuan muda tidak terkalahkan. Ketika pelayan lainnya melihat apa yang mereka lakukan bertiga, mereka tertular. Mereka segera berdiri dan meneriakan slogan-slogan dengan darah mendidih. Bahkan Little Yuer dan Zuolinger, dua anak kecil, menggunakan suara mereka yang lembut dan kekanak-kanakan untuk menyemangati Ningki. Tuan muda tidak terkalahkan. Tuan muda tidak terkalahkan. Semua orang memandang mereka. Siapakah orang-orang ini? Pelayan Ningki. Bermuka tebal. Jika mereka tidak mendukung Nona Luliu, saya akan pergi ke sana dan memberi mereka pelajaran. Keluarga lain dengan murid di atas panggung semuanya memandang Zhao Hu dan yang lainnya dengan jijik. Ningki melihat bar kesehatan di atas kepala Kong Tianqi. Mulai dari 3.000 hingga 1.400. Sepertinya dia bahkan tidak bisa mengambil dua telapak tangan. Masih bisakah kamu bangun? 78. Kalian semua, jatuh. Rambut Kong Tianqi acak-acakan, dan kipasnya tidak terlihat. Dia menahan rasa sakit dan merangkak dari tanah. Wajahnya memerah, dan dia merasa sangat terhina saat merasakan tatapan mengejek padanya. Aku akan melawanmu sampai mati. Qi benarnya meledak, dan dia diselimuti Qi putih. Dia melompat dan menyerang Ningki. Dia meninggalkan dua jejak kaki yang dalam di lantai batu biru arena. Semangat pelangi. Ledakan. Cahaya putih meledak. Kong Tianqi mendarat di tempat Ningki berdiri, dan ada lubang besar di bawah kakinya. Apakah aku menang? Dia melihat sekeliling dengan sedikit ketidakpastian, tetapi tidak menemukan jejak Ningki. Hatinya tiba-tiba melonjak dengan sedikit kegembiraan. Ningki telah dipukuli sampai habis olehku. Haha. Dia menoleh untuk melihat Huang Fu Tao dan yang lainnya, dan wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Penghinaan di hatinya akhirnya hilang. Namun, dia tiba-tiba merasa ada sedikit rasa kasihan di mata Huang Fu Tao dan yang lainnya. Mengapa mereka mengasihani Ningki? Begitu pikiran ini muncul di benaknya, Kong Tianqi merasakan sakit di punggungnya, dan dia jatuh ke tanah. Poin kesehatannya turun menjadi lima puluh, dan dia tertegun. Untungnya, aku hampir membunuhnya. Ningki merasa beruntung di hatinya. Meskipun perkelahian dan tendangan tidak terdengar di arena, dan hidup dan mati terlintas dalam pikiran seseorang, pengaruh keluarga Kong tidak kalah dengan rumah umum Senwu. Jika Ningki membunuh Kong Tianqi, maka dia harus menghadapi kemarahan keluarga Kong yang tiada habisnya. Pada tahap ini, Ningki merasa bahwa dia sudah memiliki cukup banyak musuh, dan dia tidak ingin menambahkan kekuatan sebesar musuh bebuyutannya. Tianqi, Tuan Muda. Murid keluarga Kong dan rombongan Kong Tianqi berdiri. Karena aturan, mereka tidak bisa memasuki arena sebelum pertarungan berakhir. Mereka hanya bisa memandang Kong Tianqi dengan cemas, dan mereka baru merasa lega saat melihat Kong Tianqi masih bernapas. Kong Tianqi kalah. Siapa selanjutnya? Ningki tertawa. Bahkan Kong Tianqi bukan tandingannya. Pantas saja dia begitu sombong. Cao Zheng berkata dengan ekspresi serius. Dia akhirnya menyadari bahwa Ningki, yang dianggap remeh, tidak selemah rumor yang beredar. Faktanya, dia sangat kuat. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Mengapa kita tidak berhenti membuang waktu dan menyerang bersama? Wajah Ningki menunjukkan sedikit ejekan. Bajingan sombong. Semuanya, ayo beri dia pelajaran. Ya, biarkan dia tahu betapa kuatnya kita. Tongguan diam-diam mundur dua langkah, menjauhkan diri dari orang-orang yang gaduh itu. Pada saat yang sama, dia senang bahwa akhir hidupnya hari ini tidak akan seburuk itu. Ningian menyentuh pinggangnya dan menatap Ningki dengan dingin. Silakan dan jadilah sombong. Anda tidak akan bisa tersenyum setelah beberapa saat. Saat ini, Huang Pu tahu membantu Kong Tianqi berdiri dan menyerahkannya kepada orang-orang di sampingnya. Lalu, dia berjalan menuju Ningki dengan langkah besar. Tiba-tiba, sosoknya terbelah menjadi dua, dua menjadi tiga, tiga menjadi empat, seperti bayangan. Ini adalah keterampilan bela diri tingkat bumi bawah dari rumah umum Shen Wu, langkah labirin surga. Sangat cepat, aku bahkan tidak tahu yang mana tubuh asli Huang Pu tahu. Cao Zheng bergumam pada dirinya sendiri. Tiga keterampilan bela diri tingkat rendah tingkat bumi ke Kaisaran Kintang adalah langkah labirin surga, tinju pemecah surga, dan jari roh gelap. Ini adalah tiga keterampilan bela diri yang dimiliki Kaisar Suci yang terhormat ketika dia menaklukkan ke Kaisaran Kintang. Di antaranya, Heaven Mazesteps diturunkan ke rumah umum Shen Wu dan telah diwariskan hingga hari ini. Jika rumah umum Shen Wu yang pertama tidak menyelamatkan nyawa Kaisar Suci yang terhormat, dia tidak akan diajari keterampilan bela diri ini. Sekarang, hanya murid kerajaan yang mengetahui tinju pemecah surga dan jari roh kegelapan. Tidak peduli seberapa besar kontribusi para pejabat, mereka tidak akan diajari keterampilan bela diri ini. Ningki melihat hantu Huang Pu Tao yang muncul di sekitarnya. Meskipun dia tidak tahu mana yang asli, dia tidak gugup sama sekali. Badut sekali, datang dan lawan aku jika kamu puas. Ningki mencibir. Pedang tak terkalahkan tiran gila. Huang Pu Tao tiba-tiba berteriak, dan senjata pertarungan mistik kelas menengah berwarna emas muda muncul di tangannya. Ratusan hantu menebas Ningki dengan aura arogan. Sebelum pedangnya mencapai Ningki, kombat ki merahnya telah menggores wajah Ningki. Langkah ini telah dicoba dan diuji oleh Huang Pu Tao. Hingga saat ini, belum ada seorang pun yang mampu menang melawan gerakannya ini. Apakah dia takut? Kenapa dia tidak menghindar? Dan dia bahkan menutup matanya. Cao Zheng sedikit mengernyit. Ningki, yang dikelilingi oleh ratusan hantu Huang Pu Tao, tiba-tiba menutup matanya, dan bibirnya membentuk senyuman. Ledakan. Hantu-hantu itu menghilang, dan Huang Pu Tao muncul di sisi kiri Ningki. Dia menebas leher Ningki, berniat membunuhnya secara langsung. Saat ini, lawan normal tidak akan bisa bereaksi tepat waktu. Bahkan jika mereka bisa bereaksi dengan cepat, mereka akan kehilangan keuntungan dan terluka parah oleh Huang Pu Tao. Ketika bilahnya hendak menyentuh kulit Ningki, pedang pembunuh naga muncul di tangannya dan memblokir serangan Huang Pu Tao dengan kecepatan yang sangat cepat. Dentang. Senjata pertarungan mistik kelas menengah di tangan Huang Pu Tao langsung patah menjadi dua. Saat ini, Ningki membuka matanya dan tersenyum pada Huang Pu Tao. Makanlah delapan belas telapak tangan penakluk nagaku. Raungan naga. Huang Pu Tao merasa ngeri saat dipukul oleh telapak tangan Ningki. Kemudian, dia menggambar busur indah di udara dan mendarat dengan keras di tanah dengan percikan darah. HP-nya sekitar 400 lebih banyak daripada Kong Tianqi, tapi sekarang dia hampir kehilangan setengah HP-nya dan terluka parah. Ketika dia melihat Ningki berjalan ke arahnya, jejak penghinaan melintas di wajah Huang Pu Tao. Kemudian, dia berteriak, Tunggu apa lagi? Pergi. Pergi. Sejak Huang Pu Tao berbicara, Cao Zheng tidak melanjutkan menonton pertunjukan. Dengan sebuah perintah, ratusan Dou Xi dan Da Dou Xi bergegas menuju Ningki. Mereka mengeluarkan senjata Dou mereka dan dipenuhi dengan Dou Qi. Tong Tian bersembunyi di area terluar dan melambaikan senjata tempur tingkat kuning di tangannya, tapi dia tidak melakukan sesuatu yang berarti. Hahaha, ayo, jatuh cinta padaku. Ningki menengadah ke langit dan tertawa. 18 telapak tangan penakluk naga bagaikan gelombang dahsyat yang merobohkan sekelompok orang. Mereka yang tertabrak langsung jatuh ke tanah, tidak mampu bangun. Sedangkan mereka yang tidak sengaja terserempet juga kehilangan banyak HP-nya. Hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Jatuh. Kamu juga jatuh. Dan kamu. Ningki menyerang seluruh kerumunan. Setelah beberapa saat, para Dou Xi dan Da Dou Xi, yang sebelumnya sangat sombong, terbaring di tanah dengan hidung berdarah dan wajah bengkak. Kepala orang yang paling menyedihkan itu bahkan berukuran dua kali lipat dari ukuran biasanya. Hidungnya hampir dipukul hingga ambruk. Wajah tampannya langsung menjadi kepala babi. Aku paling benci orang yang lebih tampan dariku. Ningki meraih master pertarungan hebat bintang tiga dan meninju pangkal hidungnya sambil berteriak ketakutan. Dengan retakan, batang hidungnya patah. Ah, itu menyakitkan. 79. Jarum Badai Chao Zheng telah berputar-putar dan tidak berhadapan langsung dengan Ningki. Setelah melihat nasib Kong Tianqi dan Huang Putao, dia tahu bahwa dia bukanlah tandingan Ningki. Oleh karena itu, dia mencari peluang. Ningki memandang kerumunan itu, dan matanya berbinar. Nangong Yunwu Ketika Nangong Yunwu, yang bersembunyi di tengah kerumunan, melihat ini, jiwanya hampir melompat keluar dari tubuhnya. Dia ingin mundur, tetapi ada lebih banyak orang di belakangnya, dan mereka menekannya di depan Ningki. Aduh, aduh. Pantat Ningki ditendang dua kali, kehilangan 20 HP. Namun, dia tidak peduli sama sekali. HP-nya 12.500. Setelah dikepung selama jangka waktu tertentu, dia masih memiliki lebih dari 8.000 poin tersisa, dan dia masih memiliki 4 pil pengembalian musim semi tingkat bumi tingkat menengah, jadi dia sudah berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Oleh karena itu, meskipun dia dipukul beberapa kali, Ningki masih berhasil menerobos ke arah Nangong Yunwu. Kaulah yang memulai pertarungan ini. Kenapa kamu bersembunyi di belakang? 18 naga yang menundukkan telapak tangan. Ningki dengan keras menamparkan telapak tangannya. Nangong Yunwu tidak punya tempat untuk bersembunyi, dan dalam keputus asaannya, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan Ningki sampai mati, tetapi kenyataannya selalu begitu kejam. Dia terlempar keluar arena karena serangan telapak tangan Ningki. Secara kebetulan, ia mendarat tepat di bawah tribun keluarga Nangong. Ketika Nangong Su melihat sosok menyedihkan dari Nangong Yunwu, dia hanya bisa sedikit memiringkan kepalanya. Tidak buruk, untunglah. Tong Tian bergumam pada dirinya sendiri, merasa sangat beruntung. Apa yang harus kita lakukan? Cao Zheng datang ke sisi Huang Fu Tao. Tadinya dia sangat percaya diri, tapi sekarang ada sedikit kepanikan. Jika mereka kalah dalam pertempuran hari ini, mereka harus mengambil jalan memutar ketika melihat Ningki di ibu kota di masa depan karena mereka tidak boleh kehilangan muka. Setelah mengonsumsi ramuan peremajaan tingkat rendah tingkat bumi, luka-luka Huang Fu Tao berangsur-angsur pulih. Dia memandang Ningki dengan dingin dan tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari pinggangnya. Itu adalah tabung melingkar yang terbuat dari logam, dan ujung lainnya diisi dengan lubang-lubang kecil yang padat. Jarum bunga pir yang sangat besar dari Sekte Tang. Kelas berapa itu? Cao Zheng terkejut. Sekte Tang adalah sekte yang jauh lebih kuat dari Sekte Kabut Hijau. Ada tiga doseng, itu adalah kekuatan kelas satu di benua draconik. Dan jarum bunga pir yang sangat besar ini adalah senjata duel eksklusif dari Sekte Tang. Setelah Doki dimasukkan, puluhan ribu jarum bunga pir, setipis bulu sapi, akan meledak. Setiap jarum dicelupkan ke dalam racun yang berbeda, dan setiap jarum berakibat fatal. Bahkan jarum badai bunga pir Huang Rendah bisa langsung membunuh sekelompok dosi. Ada rumor yang mengatakan bahwa ketika jarum bunga pir torential tingkat atas muncul, bahkan naga raksasa tingkat ke-10 pun harus mundur. Huang Pu tahu mencibir, ini adalah jarum badai bunga pir kelas atas tingkat kuning. Saya tidak percaya bajingan Ningki bisa menolaknya. Saya akan menggunakannya sebagai kartu truf dalam misi perekrutan murid Sekte Kabut Hijau. Huff, saya tidak pernah berpikir saya harus menggunakannya di sini. Saat Cao Zheng mendengar ini, sedikit kegembiraan muncul di matanya. Itu hanya membunuh dua burung dengan satu batu. Saudara Huang Fu, cepat tangani bocah gila ini. Cao Zheng tersenyum. Pada saat ini, Ningki sedang membunuh ke segala arah. Tidak ada seorang pun yang cocok untuknya. 70 hingga 80 dari 100 orang telah tumbang. Hanya 20 atau 30 dari mereka yang mengepung Ningki, tetapi mereka tidak berani bergerak. Ningian telah mencari peluang. Dia tidak berani bertindak gegabuh. Jika dia gagal, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kalian semua, mundurlah ke belakangku. Teriak Huang Pu Tao. Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung berdiri di belakangnya. Huang Pu Tao kemudian memandang Ningki sambil mencibir. Ningki, aku akan memberimu kesempatan. Berlututlah dan akui kesalahanmu, dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Ningki bertepuk tangan dan memasukkan pil peremajaan tingkat menengah tingkat bumi ke dalam mulutnya. Namun, dia tidak menelannya, kalau-kalau dia membutuhkannya. Dia tersenyum dan berkata, Siapakah di antara kalian pecundang yang cocok untukku? Huang Pu Tao, apakah kamu sedang demam? Kamu ingin aku berlutut dan mengakui kesalahanku? Huang Pu Tao sangat marah, baiklah. Karena kamu tidak takut mati, mari kita lihat apakah kamu bisa memblokir jarum bunga pirku yang deras. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan jarum bunga pir yang deras. Wow! Stan penonton gempar. Jarum bunga pir yang sangat besar. Rumah umum Senwu benar-benar bisa mendapatkan senjata tempur unik dari sekte Tang. Bahkan istana tidak memiliki jarum bunga pir yang sangat besar. Tampaknya bisnis rumah umum Senwu begitu besar hingga melampaui kekaisaran Kintang. Tercelah! Kata Nagakin Utara dengan marah. Diking mencibir, saya tidak menyangka para bangsawan di ibu kota begitu tidak tahu malu. Mereka bahkan menggunakan senjata tersembunyi. Sungguh tercelah. Zhao Hu meraung. Ayah, bagaimana mereka bisa melakukan ini? Tong Yingkong berkata dengan tidak senang. Tong Guan tertawa datar, tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan putrinya. Mata Luliu berkilat karena ketidaksenangan. Pada saat ini, seseorang dari tribun penonton gedung umum Senwu menjawab, senjata tersembunyi juga merupakan senjata tempur. Kontrak tidak menetapkan bahwa senjata tersebut tidak dapat digunakan. Iya-iya, tuan muda tertua, cepat bunuh dia dengan senjata tersembunyi. Betul, semuanya sesuai kontrak. Tidak ada ketentuannya. Belum lagi senjata tersembunyi, mereka bahkan bisa menggunakan racun. Mendengar respon dari penonton, Huang Putawa mengungkapkan senyuman dingin, bagaimana? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berlututlah dan akui kesalahan Anda. Katakanlah Anda kalah, dan saya tidak akan menggunakan jarum bunga pir yang sangat besar. Ini adalah senjata tempur tingkat kuning atas. Bahkan semangat pertarungan akan mati tanpa kuburan. Ning Yan, yang berdiri di belakangnya, tersenyum dan menatap Ning Ki dengan sombong. Dia tidak menyangka akan ada secerca harapan. Dengan bantuan Huang Putao, dia tidak perlu mengeluarkan pedang pembunuh dewa. Lagi pula, pedang pembunuh dewa hanya bisa dikonsumsi sekali dan hanya bisa digunakan sekali. Jarum bunga pir yang sangat besar. Ning Ki melihat tabung logam di tangan Huang Putao. Senjata tempur tingkat kuning atas, jarum bunga pir yang sangat besar. Ada 10.000 jarum bunga pir di dalamnya. Setiap jarum dapat menyebabkan 30 poin kerusakan. Racun akan menyebabkan pengguna kehilangan 50 poin kesehatan per detik. Ini adalah notifikasi sistem. 30 poin per jarum. 10.000 jarum. Bahkan dengan 10.000 poin kesehatan, saya hanya dapat terkena 400 jarum sebelum saya mati. Ekspresi Ning Ki berubah serius. Huang Putao melihat ini dan tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu takut? Bukankah tadi kamu sangat sombong? Aku takut pada nenekmu. Ning Ki tertawa. Beraninya kamu. Beraninya kamu menghina ibu pemimpin rumah umum Senwu. Kakak, bunuh dia. Teriakan marah terdengar dari tribun penonton gedung umum Senwu. Huang Putao meraung dan langsung menyuntikkan energi pertempurannya ke dalam jarum bunga pir yang deras. Dengan kilatan cahaya, lebih dari 10.000 jarum bunga pir ditembakkan dan ditembakkan ke arah Ning Ki dengan kecepatan kilat. Ning Ki tertawa dan mengayunkan pedang pembunuh naga, menghalangi sebagian besar jarum bunga pir yang deras. Namun, dia belum pernah berlatih keterampilan pedang sebelumnya, jadi dia tidak bisa mencapai tahap kebal terhadap jarum. Dia dipukul di seluruh tubuhnya, dan poin kesehatannya menurun dengan cepat. Ketika poin kesehatannya mencapai tingkat yang sangat berbahaya, dia menelan pil peremajaan tingkat menengah yang disembunyikan di mulutnya. Suara mendesing. Poin kesehatannya langsung kembali ke puncak. 80. Melalui tubuh. Tuan Muda. Tuan Ning. Saudara keempat. Seruan datang dari tribun penonton di 100 Herb Hall. UER kecil dan Zuo Linger dipeluk oleh nyonya Zuo, yang menutup mata mereka dan menatap Ningki dengan cemas. Kenapa dia masih berdiri? Huang Fu Tao terkejut. Mungkin dia sudah mati. Dia hanya mayat yang kaku. Cao Zheng mengerutkan ke Ning. Tiba-tiba, Ningki bergerak. Dia melangkah menuju Huang Fu Tao dan tertawa. Jarum bunga pir yang sangat besar biasa saja. Huang Fu Tao tanpa sadar mengangkat tangannya untuk memblokir pedang itu. Dia merasakan hawa dingin di lengannya, dan lengannya yang terputus jatuh ke arena. Ningki benar-benar memotong seluruh lengan kanannya dari bahu. Ah, Anda, Huang Fu Tao menutupi lengannya yang terputus. Melihat pedang Ningki jatuh ke lehernya, dia dengan cepat berkata dengan malu, saya mengaku kalah. Pedang itu berhenti 1 mm dari kulitnya. Ningki mengabaikannya dan berjalan menuju yang lain. Saya mengaku kalah. Saya mengaku kalah. Ketika yang lain melihat Ningki berjalan ke arah mereka, mereka segera menyerah. Keluar dari arena jika kamu mengaku kalah. Ningki mencibir. Ya, ya. Mereka tidak peduli dengan harga diri mereka dan bergegas keluar arena. Saat ini, Tong Tian berdiri sendirian di sudut seolah-olah dia dilupakan oleh dunia. Ketika Ningki menatapnya, dia diam-diam mengedipkan matanya. Akhirnya Kong Tianqi terbangun dari komanya. Melihat pihaknya benar-benar dikalahkan, dia diam-diam mengakui kekalahannya dan pergi. Hanya Ningyan, Cao Zheng, dan Tong Tian yang tersisa di arena. Cao Zheng belum pernah bertemu langsung dengan Ningki. Saat ini, dia tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat. Aku salah menilai kamu. Jika kamu memberiku kesempatan lagi, mungkin kita bisa menjadi teman baik. Ningki tersenyum. Orang dengan prinsip berbeda tidak bisa membuat rencana bersama. Dalam kehidupan sebelumnya di bumi, Ningki akan berpura-pura beradab dengan pria seperti Cao Zheng. Tapi dalam kehidupan ini, dia bahkan tidak mau repot dengannya. Setelah Cao Zheng mendengar ini, dia mencibir, aku juga mengaku kalah. Lalu dia meninggalkan arena. Saat ini, hanya Ningyan yang tersisa di arena. Tong Tian telah diabaikan oleh semua orang. Kamu masih tidak mengaku kalah. Ningki tertawa. Ningyan memandang Ningki dengan dingin. Saya tidak akan mengaku kalah. Kalau begitu aku harus mengalahkanmu. Jangan khawatir, demi tuan tua, aku akan bersikap lunak padamu. Ningki tertawa. Huh, aku tidak menyangka pertarungan ini akan menjadi kuda hitam. Orang itu sebenarnya sangat kuat. Bahkan jarum badai bunga pir tidak bisa membunuhnya. Sepertinya mereka harus mengambil jalan memutar ketika melihat Ningki di masa depan. Mendengar bisikan dari tribun, mata Ningyan dipenuhi cemburu. Ujian ini seharusnya menjadi miliknya. Kenapa itu milik bajingan ini? Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan pedang pembunuh dewa dan menyuntikkan ki pertempurannya ke dalamnya. Di bawah panggung, seseorang sudah merawat luka Huang Putao. Asalkan dirawat dengan baik, lengannya masih bisa disambungkan kembali. Pada saat ini, Huang Putao melihat pedang pembunuh dewa di tangan Ningyan, dan wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Pedang pembunuh dewa. Apa? Apakah itu pedang pembunuh dewa? Cao Zheng dan yang lainnya menoleh untuk melihat. Jejak kemarahan melintas di wajah Kong Tianqi, mengapa Ningyan tidak mengeluarkannya lebih awal? Apakah dia menunggu kita semua mempermalukan diri sendiri agar dia bisa menjadi pemenang akhir? Yaner, kamu harus berhasil. Namong Yuer berdoa dalam hatinya. Pedang pembunuh dewa, saya tidak menyangka champion Markis begitu kejam. Keduanya adalah putranya, tapi dia memberikan pedang pembunuh dewa kepada yang satu lagi. Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang terjadi di kediaman Markis? Keluarga bangsawan ini tidak memiliki ikatan keluarga. Mereka selalu bersekongkol satu sama lain. Itu benar. Mereka tidak senyaman kita, rakyat jelata. Di stand keluarga kerajaan, Kin Feihong tersenyum. Pedang pembunuh dewa yang dianugerahkan ayah kaisar kepada juara Markis, kan? Saya tidak menyangka akan melihatnya pada kesempatan seperti itu. Seberapa besar champion Markis membenci Ningki? Apakah ada kebutuhan untuk melakukan ini? Kin Yingding menggelengkan kepalanya. Kin Long menghela nafas. Pada akhirnya, telinga champion Markis terlalu lembut. Dia tidak bisa dibandingkan dengan tuan-tua keluarganya. Kediaman champion Markis semakin buruk setiap generasinya. Hanya Ningki ini yang sedikit menarik. Di stand hundred herb hall, ekspresi Kin Long utara, di King, dan Bibi Mei berubah. Yang lain tidak tahu apa yang dipegang Ningian, tapi mereka bertiga tahu. Ini adalah senjata pertempuran yang sangat kuat. Karena hanya bisa digunakan sekali, ketangguhannya tidak pernah diperhitungkan saat dimurnikan. Sebaliknya, kekuatannya diperkuat secara tak terbatas. Itu hanyalah senjata pembunuh yang hebat. Saudara keempat bahkan bisa menahan jarum mekar pir yang deras. Pedang pembunuh dewa seharusnya bisa melakukan hal yang sama. Kakak, berhentilah mencari. Jarum bunga pir yang deras adalah serangan berkelompok, sedangkan pedang pembunuh dewa adalah sasaran tunggal. Kakak keempat berada dalam bahaya kali ini. Di King berkata dengan ekspresi jelek. Kalian berdua, apakah Tuan Muda akan berada dalam bahaya? Da Gouzi bertanya dengan tergesa-gesa. Jangan khawatir, Tuan Ning akan baik-baik saja. Zhang Long dan Zhao Hu tampak sangat percaya diri. Pada akhirnya, mereka berdua paling memahami Ningki. Ningki selalu menciptakan keajaiban, dan kali ini tidak terkecuali. Dia bahkan memberimu kartu truf. Dia sangat ingin aku mati. Haha. Ningki melirik ke arah Ning Hong Tian, dan senyum dingin muncul di wajah Ningian. Dengan kecepatan pedang pembunuh dewa, kamu pasti tidak akan bisa mengelak. Mati. Dia melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, pedang pembunuh dewa menembus dada Ningki. Kemudian, benda itu keluar dari punggungnya. Kemudian, seolah-olah dia telah menggunakan seluruh kekuatannya, pedang pembunuh dewa meredup dan jatuh ke tanah. Di dada Ningki, ada luka tembus seukuran kepalan tangan. Aku tidak menyangka dia akan mati di tangan saudaranya sendiri. Sayang sekali. Jika bukan karena pedang pembunuh dewa, Ningian pasti bukan tandingannya. Huang Fu Tao tidak bisa menahan tawa. Untung dia mati, baguslah dia mati. Cao Zheng juga hendak tertawa untuk mengungkapkan kegembiraan batinnya, tapi matanya tiba-tiba membeku. Ningki belum mati. Apa? Mustahil. Huang Fu Tao, Kong Tianqi, dan yang lainnya semua memandang Ningki. Di arena, Ningki melihat ke bawah pada luka di dadanya, lalu dengan tenang mengeluarkan ramuan permajaan tingkat menengah tingkat bumi dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Saat ini, HP-nya 18 poin. Serangan Ningian telah menghabiskan total 12.482 poin HP-nya, dan dia hampir mati. Sayangnya, dia tidak bisa diperlakukan dengan akal sehat. Selama dia memiliki satu poin HP tersisa, tidak peduli jenis cedera apa yang dia alami, dia tidak akan mati. Setelah memakan ramuan permajaan tingkat menengah tingkat bumi, HP-nya langsung pulih 10.000 poin, dan luka di dada Ningki sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Selama waktu ini, Ningki melepaskan jarum bunga pir yang sangat besar dari tubuhnya. Gerakannya tidak cepat atau lambat, memberikan perasaan yang sangat santai. Terima kasih telah menonton!